Halo Heiser, balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Nah kali ini gue dapet pinjeman mobil All New Rush dari Mas Haikal makasih Mas Haikal udah dipinjemin mobilnya dan sekarang kita mau liat fitment yang pas kayak apa, velgnya, bannya yang cocok untuk si All New Rush ini apaan aja sih, kita liat fitment-fitmentnya oke, ini dia velg yang pertama, ini ada HSR Cure spesifikasinya dia ring 17, lebarnya itu 7,5, offsetnya 45 dan ini kita pakein ban dari Aslera PHIR ukurannya ini kita besarin dari yang ukuran standarnya dia itu standarnya 215-60 ya, kalau gak salah di ring 17 dan ini kita naikin spek bannya di 245-55 ring 17 kalau untuk fitmentnya kita liat dia mungkin karena bannya terlebih lebar ya jadi bannya tuh kayak agak offset dikit banget gitu kayak mungkin 1 cm doang tapi masih toleransi lah ya kita liat fitment bagian belakang bagian belakangnya rata body berarti 7,5-45 itu memang udah spek yang cocok lah ya untuk si All New Rush ini kita liat lagi velg selanjutnya nah ini dia pilihan selanjutnya di ring 17 masih ada, nah enggak masih ada ya ini dia HSR Soji ini ring 17 spesifikasinya itu lebarnya belang 7,5 bagian depan dan bagian belakang ini 8,7,5 ya untuk offsetnya ini 35 dan 25 di bagian belakang untuk yang pilihan kali ini kita bedain pilihan bannya ini pake Aslera PHIR ukurannya 2,25,50 ring 17 kayaknya tambah ini ya tambah cungkring ya keliatannya kalau kita turunin profil bannya karena kan yang sebelumnya 50 ya kalau untuk fitment yang bagian belakang ini jelas keluar karena offsetnya kan kecil banget 25 tadi aja kita liat 45 itu udah rata body di 7,5 ini dia lebih lebar dan offsetnya lebih kecil kita liat lagi deh pilihan selanjutnya nah ini dia selanjutnya di ring 18 ada HSR Nebraska ya ini spesifikasinya ring 18 lebarnya itu 8 offsetnya 42 ya dan ini kita pakein ban dari Aslera Iota ST68 ukurannya itu 2,25,55 ring 18 modelnya keren sih kalau untuk fitmentnya dia rata body bagian belakangnya juga harusnya rata body ya yes, rata body dan kalau untuk fitmentnya sendiri jadi gua liat dia memang kayaknya agak lebar ya bagian fendernya ini kayaknya 4 jari 5 jari lah nih masih ya di bagian depan yang belakang juga harusnya masih 5 jari lebih sih masih ada 6 jari kurang lebih kalau modelnya sebenernya cocok ya ini kan rada-rada grey, silver itu kan ya warnanya dipaduin sama hyper blacknya dari Nebraska ini kayaknya cocok banget sih kita liat lagi velg selanjutnya asli di ring 18 ini ini ada HSR Voodoo dia ini spesifikasinya ring 18 lebarnya itu 8 offsetnya 40 dan kalau untuk bannya ini kita pakein Forsium Octa ukurannya itu 2,25,50 ini sorry 2,35,50 ring 18 keluar dikit dikit banget tapi bannya doang karena ini kan dia gak rata ya jadi agak ngegelembung gitu bagian sininya keluar dikit mungkin sekitar setengah senti nah yang belakang juga keluar dikit nih bagian ininya 1 senti kurang lebih tapi kalau untuk fitment ya gue rasa memang si all new rush ini di offset 4,2 itu berarti lebarnya 8 kalau untuk 4,5 itu lebarnya 7 itu udah rata body kalau kalian nyari pengen fitment yang rata body berarti kalau di ring 17 itu cari yang lebar 7 dengan offsetnya yang 45 kalau mau rata body dan ini kalau di ring 18 berarti yang 42 itu udah rata body kalau lebarnya 8 ya kalau untuk modelnya kita lihat elegan sih 2 tone tapi kalau menurut gue kurang cocok kalau dipaduin sama si all new rush ini karena kenapa karena ini kan kayaknya mobilnya mobil-mobil yang main di tanah gitu kan ya mobilnya mobil teker nanti kita coba kita pasangin model-model yang off-road kali ya kita lihat ring selanjutnya yuk selanjutnya kita di ring 20 ini ada HSR Outer dia ini spesifikasinya ring 20 lebarnya itu 8 dengan offsetnya 45 kalau kita lihat disini memang offset 45 dan lebar 8 itu pasti rata body ya otomatis yang bagian belakang juga pasti rata body kalau untuk bandnya ini kita pakai Nacelera PHIR ukurannya 2 45 40 ring 20 hmm 40 tuh udah mulai tipis sih ya kayaknya tapi ini kayaknya 45 juga masih masuk sih enggak deh kayaknya 40 udah paling mentok nih soalnya kalau misalnya dipakaiin 45 pasti dia belok-beloknya mentok kalau untuk modelnya cocok kalau menurut gue modelnya itu lebih keelegan VIP dipaduin sama mobil keluarga kayaknya masuk banget gitu warnanya 2 tone black polish terus dipaduin sama gray silver masih masuk kita lihat yang sebelah sana ini selanjutnya di ring 20 ini udah kita pasangin HSR sawum laki dia ini spesifikasinya ring 20 lebarnya itu 8,5 offsetnya 40 keluar dikit dikit banget sama belakang juga keluar dikit banget kalau untuk modelnya kita lihat eh tunggu dulu sebelum model kita lihat dulu bandnya dia ini dipakaiin hasil layar PHIR ukurannya 245 40 sama berarti sama yang sebelah sananya tapi kalau untuk kita lihat modelnya full black dicampur gray sebenarnya cocok tapi balik lagi kayaknya bener kata orang-orang yang black sama black itu jadinya mati nah ini kayak gini nih karena satu warna gitu jadinya gak ada pemisah jadi velgnya tuh kayak gak ada apa ya namanya eye catchingnya gitu mungkin mungkin ya mungkin kalau ditambahin BBK atau mungkin cover caliper masih lebih bagus gitu kelihatan ada warnanya ada pemisah warnanya ada merahnya atau kuning apa segala macem masih kelihatan lebih bagus tapi kalau menurut gue ini jadinya mati sih tapi ya balik lagi selera semuanya ada yang suka full black ada yang mungkin kayak gue gak suka gitu kan beda modelnya apa namanya kayaknya mati gitu kan kesannya semuanya balik lagi ke selera kalian nah SL itu dia tadi pilihan velg dan ban untuk all new rush kali ini dan kalau menurut tim HSR sendiri untuk all new rush ini cocoknya itu di ring 18 dengan lebar 8 atau 8,5 offsetnya kalau mau rata body itu dari 42 ke 45 itu dia pasti rata body dan kalau untuk ban kalian bisa pakai 2,3,5,5,5 atau di 2,2,5,6,0 ring 18 sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya gue Asri Tos Pagang Undur Diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat velg ingat HSR selamat menikmati selamat menikmati